Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sobat-sobat semua salam jumpa lagi di channelnya MTC ya Mudah-mudahan kalian tetap sehat selalu Sejahtera dan lancar aktivitasnya ya Kali ini kita kedatangan PR lagi ya Ini lumayan jauh ya kalau ditempuh dengan kendaraan Barusan saja datang ini konsumen dari Cikarang ya Lumayan jauh Cikarang ke Bogor Kasian juga Sampai saya sebenarnya udah ngantuk ini Cuman karena respect sama user ini Perjuangannya datang dari Cikarang ke Bogor Untuk memperbaiki handphonenya ya Sebelum lanjut dalam hal perbaikan Saya ucapkan terima kasih banyak ya Sama si mas yang punya hape ini Atas kepercayaannya ke MTC ya Mudah-mudahan saja ada barokahnya Oke sobat-sobat semua Jadi permasalahan handphone ini ya Seperti yang lagi viral ini Yaitu Redmi Note 9 ya Dengan kasusnya sendiri dia mati hidup-mati hidup Jadi emang lagi banyak ini Biar kita tahu pastinya Kita coba nyalakan aja dulu ya Kalau sudah tahu permasalahannya Baru kita cari solusinya Kita akan belajar bersama mengupas tuntas Tadi kita nyalakan handphonenya mati lagi ya Ya ternyata handphonenya mati lagi Kita akan coba tes dulu pakai cas Apakah ada respon Ya disini ada respon Kita tes pakai casan Kemudian nyala hidup-nyala hidup ya Restart ya jadi handphonenya itu Kemungkinan tadi kalau nggak di charge itu Baterainya kehabisan kali Karena restart terus Oke jadi benar ya Untuk kasusnya sendiri Redmi Note 9 ini Kasusnya bootloop atau restart ya Mentok di logo Restart terus menerus Kalau begitu kita akan pelajari bersama-sama Apa penyebab dari handphone ini mati hidup-mati hidup Dan kita akan coba mengulas tuntas sampai kelar Mudah-mudahan saja ada hasilnya ya Selanjutnya kita akan coba bongkar Mudah-mudahan saja video ini bisa bermanfaat ya Bisa berguna buat kita semua Seperti kata pepatah Bahwasannya berbagi itu indah Mudah-mudahan saja video ini pun Bisa menjadi salah satu keindahan dalam berbagi ya Oh ya sobat-sobat semua Untuk kasus Redmi Note 9 ini Saya sarankan Untuk menanyakan kepada user Setelah gejala mati hidup-mati hidup ini Apakah sudah pernah di software Atau di flashing apa belum ya Itu sangat penting Sobat-sobat semua Karena untuk tipenya ini Review dari pengalaman-pengalaman yang ada Bahkan sering banget Kasus mati hidup-mati hidup Atau restartnya handphone generasinya ini ya Note 9 maupun Note 9 Pro Note 10 Bahkan bisa dibilang dari mulai Redmi Note 7 Mati hidup-mati hidupnya ini Selama handphone itu belum pernah coba di software Atau di flashing Itu kebanyakan permasalahannya Yang pertama Yang pertama itu bisa terjadi Karena tombol powernya itu shot atau error ya Itu yang pertama Yang kedua bisa saja dari baterai Baterai yang udah ngedrop Bisa menyebabkan mati hidup-mati hidup Dan juga bisa dari IC Wi-Fi IC sinyal Baik itu IC PA Kemudian IC WTR Maupun IC RF Tetapi Kebanyakan Itu yang terjadi adalah dari IC PA Untuk handphone ini Jadi saya sarankan Untuk kasus seperti ini Dan khususnya tipe-tipe yang saya sebutkan itu Jangan langsung di software ya Kita cek Satu persatu Bagian hardware yang saya sebutkan itu Entah itu tombol power Kemudian baterai Dan IC Sinyal yang saya sebutkan itu Sebab kalau langsung di software Kalau misalkan gagal flash Itu justu Malah jadi fatal ya Untuk handphonenya ini Dan saya juga tadi Sempat menanyakan ke konsumen Bahwasannya apakah sudah Pernah coba di software Ternyata belum katanya Mudah-mudahan saja ya Permasalahannya Seperti yang kita analisa Kita akan coba cek Pelan-pelan Dan satu persatu Kita akan Cari permasalahannya Dengan cermat Dan disini juga Handphonenya memang masih segel ya Kita jangan Langsung ke arah Yang ekstrim-ekstrim dulu Atau ke bagian Yang vital dulu Dalam membuka Backdoor-nya juga Jangan langsung tarik ya Sobat Soalnya disini ada Fingerpin dan ada Flexible-nya ya Jangan sampai Sobek Jangan sampai Gara-gara Kita teledor Waktu datang Keluhannya Restart-restart Ternyata Flexible-nya Ikut sobek Gara-gara Terburu-buru Dan tidak Hati-hati Oke sobat-sobat semua Seperti yang Di awal Kita Obrolkan Karena Kondisi handphonenya Belum pernah Servis Masih segel Dan juga Kebetulan Belum Dicoba di Flash atau Software Setelah gejala Seperti ini Artinya mati hidup Mati hidup Atau restart itu Kita akan Cek satu Per satu Di antara Penyebab-penyebab Mati hidupnya Ini Yang pertama Kita akan Coba cek Bagian baterai Dulu ya Karena Baterai juga Bisa Menyebabkan Handphone itu Mati hidup Mati hidup Kita akan Coba cek Bagian Baterai Dulu Kita tes Dengan Baterai Yang lain Kebetulan Baterai Yang Cocok Atau Yang satu Tipe Itu Tidak Ada Kita Ini Menggunakan Baterai Xiaomi Juga Tapi Beda Tipe Tapi Yang penting Soketnya Sama Karena Bukan Satu Tipe Sebelum Kita Tes Kita Cek Dulu Bagian Positif Dan Negatif Jangan Sampai Terbalik Positif Positif Ada Sebelah Kiri Kita Tes Baterainya Sebelah Mana Bagian Positif Sama Positif Bagian Sini Berarti Kita Seperti Ini Kalau tidak Salah Baterai Note 5 Ya Ini Kita Coba Tes Cask Apakah Responnya Apakah Masih Sama Bismillahirrohmanirrohim ternyata diganti baterai tetap saja ya sobat semua berarti permasalahannya bukan dari baterai ya ternyata dites dengan baterai yang lain tetap saja ya mati hidup jadi kemungkinan besar permasalahan bukan dari baterai fix ya berarti bukan dari baterainya kemudian langkah yang kedua kita akan mengetes bagian tombol power ya tapi sebenarnya bagian tombol power kalau dari ciri-ciri itu tidak mencurigakan karena biasanya kalau dari tombol power itu agak lama ya loadingnya tidak mati hidup-mati hidup kayak gitu biasanya agak lama loading dulu di mi kemudian dia mati lagi tapi biar tidak penasaran kita coba saja ya kita akan tes bagian tombol powernya ya oke kita akan coba tes kita akan renggangkan bagian mesin dengan bagian dengan bagian fleksibel tombol powernya ya yang satu set atau menyatu dengan tombol volume up dan volume down oke sobat kita renggangkan kita renggangkan ya mesinnya kemudian kita coba sambil di charge dulu ya kalau memang permasalahannya dari tombol power seharusnya di charge juga sudah ada mencirikan nah ternyata disini masih mati hidup mati hidup ya makanya tadi yang saya bilang bahwasannya kalau memang dari tombol power itu biasanya agak lama ya dia karena kalau memang dari tombol power itu biasanya dia agak lama ya loadingnya nah sedangkan ini kan mati hidup mati hidupnya cepat jadi kemungkinan dari tombol power juga jauh ya oke ternyata kasusnya bukan dari baterai dan juga bukan dari tombol power selanjutnya kita akan mengarah ke bagian IC PA ya karena kita mereview dari pengalaman-pengalaman yang sudah salah satu penyebab mati hidup mati hidupnya handphone ini terutama Ritmin Note 9 ini salah satu penyebabnya adalah dari IC PA ya entah itu error entah itu kena air disini tidak ada ciri-ciri kena air ya kita akan coba bongkar ya untuk IC nya sendiri ada di bagian kaleng sini dia ditutup kita akan cabut kalengnya kita tutup bagian-bagian yang sensitif supaya tidak terkena dampak panas di saat kita mengangkat atau mencopot kaleng penutup IC PA nya ini kita tutup dengan aluminium foil sobat-sobat bisa mendapatkan aluminium foil nya ini ya udah pasti ya di seperpat-seperpat handphone bukan di seperpat otomotif jadi kita tutupin dulu mana bagian areal yang sekiranya rentan terhadap panas terutama bagian soket nih soket LCD dan juga ini bagian sim tray ya supaya tidak leleh oke kalau sudah kita tutup kita akan melakukan pengangkatan penutup IC PA nya mudah-mudahan HP ini juga kasusnya tidak jauh beda ya solusinya dengan pengalaman-pengalaman yang sudah pernah ada sebelum kita melakukan pengangkatan penutup IC nya ini kita kasih fluk dulu ya biar proses pengangkatannya lebih mudah karena fungsi fluk itu sendiri adalah membantu mempermudah pengangkatan dan membantu mempercepat lelehnya timah ya untuk mengatur temperatur blower nya sendiri atau solder uap itu kita bisa atur ya dengan melihat warna daripada PCB nya karena ini warna PCB nya itu warna tua biasanya itu membutuhkan temperatur yang cukup panas ya sekitaran 350-370 ya untuk temperatur nya beda dengan PCB-PCB yang warna muda itu biasanya blower saya cukup di temperatur 300-325 karena ini warna tua kita atur di 360 ya kita coba kita copot pelan-pelan jangan sampai bagian komponen yang lainnya terkena dampak ya terima kasih telah menerima kasih telah menerima ternyata dengan panas 360 kurang ya sobat makanya tadi saya bilang kalau PCB-PCB yang warna tua memang dia butuh temperatur yang ini ya yang cukup panas kita coba tambahin panasnya 370 ya terima kasih telah menerima 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 kasih telah terima kasih terangkat juga lumayan keras ya sobat-sobat semua benar-benar harus butuh kesabaran ekstra ini kita tunggu supaya dingin dulu ya selanjutnya kita akan coba kita lakukan pembersihan dulu ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih kemudian kita akan lakukan pengeringan setelah kita bersihkan dengan thinner untuk IC PA nya sendiri atau sering disebut juga IC sinyalnya ini ya sobat-sobat IC sinyalnya sendiri dengan kodenya terima kasih 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 seperti yang saya bilang tadi untuk kasusnya handphone generasinya ini ya kalau mati-hidup mati-hidup emang rata-rata dari ICPA ya sebenarnya sih ini ICPA nya butuh di Rehot sebenarnya sih cuman mungkin karena udah terkena panas ya di saat kita mengangkat dari kaleng yang penutupnya itu mungkin itu udah cukup tapi yang perlu diingat buat sobat-sobat itu ya sekalipun kasusnya mungkin sama tapi solusinya belum tentu sama artinya belum tentu sama ada yang hanya sekedar di Rehot itu cukup ada yang mesti harus diganti jadi kalau misalkan pas sobat-sobat menemui kasus seperti ini kemudian di Rehot tetap aja berarti coba aja diganti untuk ICPA nya itu ya dan Alhamdulillah untuk Redmi Note 9 yang sekarang ini cukup dengan Rehot dan Rehot nya juga tidak harus dua kali ya jadi cukup dengan Rehot nya di saat kita mencopot kaleng penutupnya itu udah cukup ya oke mudah-mudahan saja video ini bisa bermanfaat ya buat sobat-sobat semua Alhamdulillah kasus Redmi Note 9 dengan permasalahan mati-masalahan mati hidup mati hidup atau restart-restart bisa kita selesaikan ya mudah-mudahan saja awet tapi alangkah bijaknya kita kasih garansi yang cukup ya sama user supaya sama-sama enak ya karena biasanya kalau yuk kita kasih garansi yang cukup dan kerjaan kita puas juga user pasti lapang dada ya supaya rezeki kita barokah selanjutnya kita akan coba rapikan dulu ya kalau sudah positif nyala kita pasangin semua perangkat-perangkatnya jangan sampai ada yang tertinggal oke jangan lupa juga untuk kabel antennya ya soalnya kabel anten ini sebagai penguat sinyal jangan sampai lupa jangan sampai lupa ntar kalau lupa dipasang sinyalnya kabur konsumen bisa ngomel loh kok HPnya nggak ada sinyal makanya jangan sampai kelupaan tapi sobat-sobat semua perlu diingat juga ya kita mungkin jangan senang dulu ya sekalipun ini handphonenya itu sudah hidup sebab apa permasalahan handphone ini kan ada di bagian IC PA ya atau IC sinyal jadi kita harus cek dulu apakah sinyalnya itu normal apa tidak ya terima kasih 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 Oke kita coba nyalakan lagi apakah masih normal Oke masih normal ya sekarang kita akan tes Apakah sinyalnya itu normal juga ya Oke mantap sobat maknyosnya sinyalnya juga oke Oke sobat ternyata sinyalnya makyosnya mantap jiwa Kita akan coba cek pulsa dulu ya apakah normal buat ngecek pulsa disini kita kebetulan kartunya Kita coba Oke mantap jiwa Ternyata sinyalnya juga tidak terganggu ya alias normal Tapi disini belum nongol 4G nya ya kita coba cek Bagian Datanya apakah sudah aktif oh ternyata datanya belum aktif kita akan coba aktifkan oke Maknyos dan mantap jiwa jadi cuan Akhirnya selesai juga ya dengan segenap perjuangan dan pengorbanan Hingga tetes darah penghabisan Kasus Redmi Note 9 pun bisa terselesaikan Oke terima kasih atas doa dan supportnya sobat-sobat semua Salam sejahtera Semoga sehat selalu panjang umur dan banyak rejeki dan aktivitasnya juga lancar Dan juga tidak lupa mudah-mudahan kita semua selalu dibarokahi ya Sekian saja Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton